Haa... 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 Acara ini disponsori oleh Terima kasih telah menonton 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 Dan Dan Yang pertama Sebelum Untuk Kuliah Sejarahnya Di Selama ini Ampere Uang kuliah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Tidak bersama kami Menjadi seorang Tidak bersama Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Separuh Terima kasih telah menonton 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 kemarin sama? Ibu. Ibu, berdua berarti? Berdua. Masya Allah, luar biasa ya. Artinya rejeki itu ada aja ya? Ada aja. Berarti jangan takut nih pemirsa untuk berangkat ke Tanah Suci, karena Allah tuh pasti akan beri rejeki kita, terkadang dari tempatnya nggak disangka-sangka. Niatnya sebenarnya udah dari kapan sih pengen berangkat ke Tanah Suci? Dari melihat ketika melihat teman-teman pada umroh. Sekarang kan pak, jamannya kan pak umroh tuh udah nggak orang-orang tua lagi. Jamannya sekarang tuh anak muda udah banyak yang berpikiran mau umroh. Karena kan dulu kan pak, mindset-nya kan umroh tuh untuk orang tua. Orang tua zaman. Sekarang udah milenial, udah umroh semua. Makanya nengok-nengok kayaknya terpanggil gitu pak. Dia terus terlihat teman-teman pada umroh. Iya kenapa nggak berpikiran bang? Mohon maaf nih, kalau secara teori mungkin kan orang-orang Indonesia itu banyak dijemput sama malekat maut itu kan 60-an ke atas gitu kan. Abang kan masih sekitar 30-an nih. Artinya masih ada separuh hidup lagi nih. Kenapa nggak mikir ah duitnya sayang dah. Kayaknya diputer aja dulu untuk bisnis, kayak untuk apa. Nanti aja mah kalau udah tua gitu. Kalau Raja sendiri berpikiran Raja yakin ini salah satu jalan untuk membuka rejeki pak. Insya Allah. Inilah umroh inilah salah satu membuka rejeki kita nanti. Akan berganti tuh pak nanti rejeki. Saya yakin kenapa ganti. Kenapa? Kenapa ganti. Apalagi niat kita kan apalagi kita kan mendampingi mamak ya pak yang sudah sudah ditinggalkan sama ayah kan pak. Mamak pun kepengen juga kan umroh mumpung mamak masih muda. Dan mamak juga senang sama anaknya yang berangkat adalah saya yang berangkat. Masya Allah. Usia ibu udah berapa tahun? Udah 60 lebih pak. Masya Allah. 60an lebih. 60an lebih. Sayang hari ini nggak datang ke studio ini. Masya Allah. Ibu yang berjuang sangat luar biasa sama abang. Jasanya sungguh besar. Makanya orang mamak senangnya. Kan pertama ini kan kan uang pertama tadi kembali tadi. Uang kan belum cukup tadi kan pak. Ya. Udah lah mamak luan ya mak yang berangkat. Nanti tambah nyusul. Yang penting mamak lebih senang sama anaknya katanya gitu. Lebih lebih enak berangkat. Kan kedama orang tua kan bang. Takut pikirannya ini. Lebih tenang dia sama anaknya berangkat. Lebih senang sama anaknya. Makanya oh mamak-mamak bahagia kali nih kok sama anaknya. Mumpung mamak masih muda ya lah. Ikutlah. Apapun ada niat juga mau berangkat. Udah pengen juga tapi kena uang tadi kena uang tadi belum cukup pak. Saya beranikan di IPK 15 juta. Alhamdulillahnya Masya Allahnya semuanya berjalan dengan baik. Dan sebelum keberangkatan sudah lunas semua. Sudah lunas semua. Masya Allah luar biasa. Allah berikan rejeki. Rejeki ya. Sampai di sana pun perjalanan udah jalan kan pak. Dari Medan langsung kami dari Medan langsung ke Jeddah pak. Langsung ke Jeddah. Langsung ke Jeddah habis itu nyampe ke Mekanya jam 2 jam tengah malam kami langsung melaksanakan rangkaian umrohnya pak. Langsung. Langsung. Bang apa perasaan abang ketika sampai di Tanah Suci. Ya ampun. Masya Allah gak bisa berkata-kata pak. Senangnya pak. Sedihnya campur-campur pak. Ya selama ini kita melihatnya dari sosmed dari TikTok seluaran di berandah kan pak. Ih luar biasa pak. Senang sedih terharu gak nyangka udah sampai sana. Gak nyangka? Gak nyangka udah sampai sana. Asya Allah ini motivasi banget ya. Iya gak nyangka. Makanya buat teman-teman jangan pernah khawatir dengan rejeki kalau kita rejeki kita kita arahkan ke jalan yang benar insya Allah akan kembali lagi bahkan berlipat-lipat ganda lagi diberikan Allah semangat oke jadi kemarin bang keberangkatan kan langsung dari Bandara Kuala Nau ya langsung ke Jeddah nyampe itu jam berapa dulu? jam sekitar jam 12 atau jam 1 gitu pak. malam atau siang? malam jam 2 malam jam 2 malam jadi itu langsung ke hotel istirahat atau? langsung istirahat 1 jam bersih-bersih kita kan udah ngambil mikot tuh pak udah ngambil niat kalau miniat kan udah menjaga larangan semua cuma istirahat bentar aja minum bersih-bersih ngambil air wuduk habis itu sebelum sholat subuh kita melaksanakan rangkaian umrohnya pak langsung itu pak jam tengah malam itu aja pak di Ka'bah itu pak rami kali tanah suci pak masya Allah pak 24 jam rami terus masya Allah jadi kita hati ini kayaknya gak nyangka udah sampai sana senang banget pak terharu apa perasaan abang ketika pertama kali melihat Ka'bah secara langsung dengan kedua mata abang? sedih sedih terharu senang gak nyangka pak sedih banget kayaknya baru pertama kan pak dan selama ini kan lihatnya dari sosmed terus kan pak ini kita tengok secara langsung itu benar-benar gak nyangka banget sedih sampai sujud pak lari sujud di depan Ka'bah masya Allah saking senang ya setelah itu langsung menjalani rangkaian umrohnya baru kita sholat subuhnya disana juga pak masya Allah oke bang selama 5 kali 5 hari kunjungan kemana aja sih pak yang pertama kami kunjungan di di mana ya lupa pula pak oke salah satunya mungkin yang udah dikunjungi di Mekah salah satunya ini apa aduh lupa ada ada beberapa tempat aduh namanya lupa ada apa Jabal Rohmah sempat dikunjungi gak Jabal Rohmah atau tempat-tempat yang bersejarah disitu lupa pak ingatnya cuma pas di Mekah pas di Mekahnya aja pas di jalan-jalannya itu kan cuma ini apa Jahra ya iya jiarah jiarah ke mangkam nabi kalau di kalau di Madinah itu pak kami jalannya di Majid Kuba Jabal Manet apa lagi ya apa Pohon Kurma sempat Manen juga mana tau Manen gak enggak belum tumbuh pak belum tumbuh kalau di Mekah apa ya lupa di kisaran kan sering lihat mungkin Pohon Sawit Pohon Sawit sama pas kami kesana di Pohon Kurma belum tumbuh belum tumbuh Masya Allah masih penanaman baru ya penanaman baru Masya Allah oke balik lagi ke cerita di Mekah tadi abang udah lihat Kak perasaan abang ibadahnya kan selama ini kan ya mohon maafnya kalau di rumah ya mungkin ya kan sholat gitu ketika sampai disana apakah ada rasa perbedaan itu bang nikmat ibadahnya itu ada pak itulah pak seperti yang saya bilang tadi kalau kita disana kita melihat orang-orang sekeliling kita semuanya semangat jadi kita jadi kita tambah semangat juga pak makanya kita jangan lewatkan saya gak pernah sholat di hotel pak saya usahakan sholatnya di masjid sholatnya di masjid karena saya gak mau membuang-buang kesempatan yang ada pak saya manfaatkan untuk ibadah untuk ibadah ibadah-ibadah masya Allah masya Allah oke bang ini kan dari perjalanan hidup abang yang panjang masih ada lagi belum cita-cita yang belum tercapai apakah abang udah mentok nih sampai disini aja gitu abang kan sekarang sudah menjadi dosen udah situ aja aku gitu dosennya kan bang ada jincang karirnya ya alhamdulillah jincang karir raja udah bagus bagus alhamdulillah raja juga udah sertifikasi dosen juga raja juga cita-citanya mau jadi profesor insya Allah doakan ya pak mau S3 pak insya Allah insya Allah ada niat juga mau S3 mudah-mudahan ada jalannya ya pak amin masih niat tapi tentunya di depan kaabah kemarin sudah di doa semuanya pak semua harapan cita-cita udah disampaikan sama meminta sama bang itu sedih banget pak langsung depan kaabah meminta insya Allah luar biasa oke bang nanti setelah ini insya Allah kita balik lagi ke cerita perjuangan abang di kampung menggapai semua yang abang dapatkan sekarang tapi jangan kemana-mana karena setelah ini nanti kita akan lanjut lagi bang ya oke mirsa jangan kemana-mana kita bersama kami di Muslim Inspirati bersama IT Travel ya mirsa kita kembali lagi di Muslim Inspirati masih bersama IT Travel di kesempatan kali ini dan dengan arah sumber kita bang Raja dari kisaran Sumatera Utara dan kita hari ini ngobrol bagaimana tadi perjuangan bang Raja dan bagaimana pengalaman beliau di Tanah Suci setelah keberangkatan ya selama kurang lebih 12 hari dan sekarang beliau pulang belum sampai rumah sudah saya stop untuk ngobrol berbagi pengalaman beliau di kesempatan kali ini di Muslim Inspirati oke Bang Raja kita balik cerita lagi bang ya oke Pak ya dibalik ya mohon maaf nih kalau versi saya abang ini udah lumayan sukses versi saya ya saya sudah anggap sukses dibalik itu semua menurut abang siapakah orang-orang yang paling berjasa dibalik kesuksesan abang ini yang pertama orang tua dan keluarga itu yang paling buat semangat dan termotivasi dan salah satu orang yang ada di dalam kesuksesan raja itu dia orang orang sukses oke diantaranya mungkin orang tua tadi sempat disebutkan bang ada gak sih bang motivasi ataupun mungkin nasihat-nasihat dari orang tua yang masih abang ingat sampai sekarang itu menjadi pendorongan abang untuk semangat abang untuk meraih kesuksesan orang tua pernah berkata siapa nih bang ayah atau ibu mamah mamah berkata kejarlah mimpimu sampai kamu mampu jangan sia-sia jangan disiasiakan waktumu untuk hal-hal yang gak berguna manfaatkan waktumu sebaik mungkin manfaatkan waktumu untuk bermanfaat buat orang lain masya Allah itu motivasi itu motivasi pak supaya kita tanpa semangat untuk berkarir pak jadi gak ada lagi waktunya untuk kesana kemari nongkrong sana ketawa ketiwi gak ada boleh boleh nongkrong cuma sekali-sekali supaya menjaga silaturahmi aja pak yang kedua saya double fokus untuk karir untuk masa depan dan untuk keluarga bagian keluarga kita kan bukan kita kan bukan kewaris ya pak tapi perintis makanya harus kerja keras masya Allah oke bang raja hari ini mungkin ibu gak dateng ke studio lagi di bandaran lagi nunggu bis seandainya hari ini mungkin ibu menyaksikan kita apa yang ingin abang sampaikan sama ibu rasa terima kasih selama ini mungkin jasa bio sangatlah besar ada yang ingin abang sampaikan sama ibu ada buat mamak terima kasih banyak atas dukungannya selama ini atas waktunya selama ini semuanya ini karena mamak ya mamak yang semangat dan saya ikut semangat terima kasih banyak semuanya mamak dari dari saya kuliah S1 juga pak yang ngasih semangat terus pak sehingga saya selesai bahkan sampai S2 juga ya dukungan keluarga dan orang tua juga pak terima kasih banyak buat mamak untuk semuanya gak bisa disebutkan satu persatu mamak paling 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 baik sedunia terima kasih banyak mak setawa bang kira-kira ada gak sih keinginan ibu yang belum sempat tercapai sampai sekarang yang keinginannya yang terbesarnya umroh tadi pak alhamdulillah tercapai pak makanya saya ikut terlibat mendampingi orang tua salah satunya mamak yang pengen banget dari tahun 2019 2019 itu masa COVID-19 gak jadi berangkat karena COVID dari 2019 mamak udah kepengen banget umroh inilah saatnya tahun 2023 saya ikut mendampingi mamak berangkat umroh dan mamak itu senang bang masya Allah luar biasa alhamdulillah oke biasa kalau seorang ayah itu jarang banget untuk apa ya mau curha berbicara sama anaknya seinget abang sendiri apa sih mungkin pernah atau pernah gak nih dulu rahimahullah ya almarhum pernah bercerita sama abang memberikan motivasi abang sehingga abang ya termotivasi untuk aku gak mau sampai disini aja gitu aku harus semangat untuk sekolah walaupun itu susah aku perjuangan aku harus sukses ada motivasi beliau ada ayah ayah juga ayah orang tua terlibat dalam kesuksesan raja saat ini ayah juga banyak juga ngasih-ngasih nasihat motivasi utamanya orang tua gak terlalu gak signifikan kayak mama ya pak kalau orang tua ya kayak ayah ya ngomongnya tegas aja pak gitu pak ayo kuliah gitu lanjut kuliah nanti kita usahkan uangnya gitu lanjut aja dulu jalan aja dulu gitu kalau ayah jangan ayah gak mau tamah kayak abang-abang atau kayak ayah katanya gitu harus semangat harus berjuang ayo kuliah aja dulu nanti uangnya dari mana aja nanti kita usahakan dan Alhamdulillah Alhamdulillah ada rejeki untuk bisa tamat kuliah D3 S1 dan S2 Masya Allah dan ini sekarang mau proses S3 masih niat S3 masih niat ya masih niat ya semua udah dipermudahkan oleh Allah amin ya oke kemudian ada lagi gak orang-orang yang sering nasihati abang yang mari motivasi mungkin dari kakak abang salah satu dari abang dari yayasan juga yayasan kita pak sering ngasih nasihat motivasi juga siapa orang ya bang boleh disebutkan pak yayasan dari pihak yayasan mungkin ada individual ada boleh disebutkan pak kita kan pak aja kan dapat beasiswa nih pak dari yayasan S2 nya kan pak dapat dapat beasiswa dari yayasan dan kasih motivasi nasihat semangat mungkin hari ini bang kita disaksikan seluruh masyarakat Indonesia insya Allah ya ingin diungkapkan rasa terima kasih untuk yayasan yang telah membantu abang sehingga sampai saat ini oke supaya yayasannya bisa terkenal juga terima kasih buat ibu yayasan bapak yayasan dan keluarga yayasan sudah banyak membantu dan banyak membantu dan salah satu berjasa dalam hidup raja sampai raja bisa kuliah S2 dan berkarir seorang dosen seorang dosen dan terima kasih banyak ibu bapak dan keluarga yayasan terima kasih banyak atas semuanya sudah memberikan semuanya nasihat motivasi yayasan itu pak sudah menganggap kami sebagai anaknya pak dan kami juga sudah menganggap yayasan itu sudah orang tua kami pak orang tua kami kedua di kampus terima kasih banyak pak ibu atas semuanya yang sudah diberikan kepada raja salah satunya itu adalah nasihat motivasi kasih sayang dan diberikan pendidikan kuliah S2 besiswa S2 bang dengan apa ya mungkin segudang rintangan dan lainnya yang abang lalui sebenarnya nyangka gak sih bang kira-kira abang seorang anak yang anak terakhir dari 10 bersaudara hidup dari keluarga yang mungkin bukan keluarga yang kaya raya yang apapun diinginkan pasti bisa artinya abang hidup dari ekonomi menengah ke bawah terpikir gak bisa sampai di yang sekarang ini enggak bahkan kalau diingat-ingat dengan kondisi keuangan itu kayaknya gak nyangka dan gak bisa terjadi tapi alhamdulillah semuanya itu berkat Allah SWT juga pak memberikan rejeki dan mengangkat rejat keluarga kami pak itu dari saya bisa jadi bisa dari abang kakak makanya saya juga gak nyangka kalau udah sampai sekarang ini gitu pak mungkin kena diangkat rejat bersama Allah ya pak pak insyaallah luar biasa alhamdulillah mungkin ada gak yang ingin disampaikan sama abang mungkin ada tips atau mungkin motivasi yang pertama buat mungkin adik-adik kita yang masih menyaksikan kita hari ini yang sedang sekolah yang mungkin ekonominya gak terlalu bagus yang mungkin orang tuanya bukan seorang pejabat yang kaya raya ya sehingga mungkin dia mau sekolah mana asal tunjuk bisa seharusnya tapi ini gak mungkin bisa tapi kira-kira apa motivasi abang agar mereka tetap semangat dalam bersekolah yang pertama buat teman-teman yang punya niat untuk merubah kehidupan kalian lebih baik lagi yang pertama teruslah mengejar pendidikan karena pendidikan itu wajib pendidikan itu wajib jadi buat teman-teman yang mau melanjutkan pendidikannya itu harus ya wajib dan orang tua juga wajib menyengolakan anaknya itu karena pendidikan itu wajib ya Pak pendidikan itu wajib jadi kalian harus semangat kalau walaupun keuangannya menengah ke bawah Insya Allah itu ada jalannya kita juga bisa carilah kuliah tempat kuliah yang bisa kerja sambil kuliah kita juga bisa membantu orang tua kita dengan kita bekerja juga jadi kalian harus semangat kejarlah mimpi sebisa kalian jangan sia-siakan waktunya Insya Allah oke oke Pak terakhir mungkin ya Alhamdulillah hari ini Abang sudah pulang dari Umroh keberangkatan kemarin sekitar 12 hari di Tanah Suci ya mungkin ada orang yang sekarang ini mungkin punya uang tapi masih sayang uangnya untuk berangkat ke Tanah Suci takut nanti uangnya alhamdulillah habis bagus-bagusan beli ini bagus-bagusan beli apa kredit mobil dan sebagainya motivasi dari abang buat mereka ini yang mungkin masih belum terbuka hatinya oke teman-teman jika kalian ada niat mau berangkat Umroh walaupun ada uang sedikit jangan takut ya kalian bisa nabung kalian nabung itu aja udah ada niat untuk pergi ke Umroh jangan takut uang kalian habis itu akan berganti Umroh ini adalah salah satu ibadah salah satu yang membuka pintu rejeki kalian jadi jangan takut uang kalian jangan takut miskin jangan takut miskin untuk mengejar akhirat jadi buat teman-teman harus semangat jangan takut miskin karena uang segitu akan berganti akan mengalir terus akan cepat gantinya bahkan nanti kamu bisa balik balik lagi ke tanah suci itu aja bang itu aja masya Allah oke terima kasih buat bang raja udah hadir di muslim inspiratif di kesempatan kali ini dan semoga saja para pemirsa semua terinspirasi dari kisah perjuangan bang raja dan juga kisah beliau dalam berusaha untuk berangkat ke tanah suci alhamdulillah nah pemirsa dimanapun anda berada sampai disini perjumpaan kita sampai jumpa di episode berikutnya semoga anda terinspirasi dari kisah bang raja dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya kami tutup dengan subhanaka Allah bihamdika asyadu ala ilaha ila anta astagfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang makasih banyak oke terima kasih banyak begitu salam sama keluarga yang di kampung terima kasih banyak pak atas kesempatannya pak alhamdulillah senang juga bisa diundang ke salam tv ini salah satu penghargaan juga buat saya sudah dikepercayai untuk duduk disini oke kapan ke medan bang nanti mampir lagi oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati